Berbagai upaya dalam mengembangkan kompetensi SDM pengelola pasar rakyat sekaligus menciptakan pasar rakyat yang berbasis SNI di Tabalong, Diskop UKM Perindak Kabupaten Tabalong menggelar bimbingan teknis pada 7 hingga 9 November 2023. Sebanyak 35 orang peserta yang terdiri dari pegawai Diskop UKM Perindak Tabalong, petugas UPT Pengelolaan Pasar, serta perwakilan Pupedalit Bang Tabalong mengikuti BIMTEK Pengembangan Kompetensi SDM Pengelola Pasar Rakyat Tabalong di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. BIMTEK ini digelar berkat kerjasama antara Diskop UKM Perindak Tabalong dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, yang mana seluruh pemateri pada kegiatan ini disampaikan oleh tim Disperindak Kabupaten Sleman. Ada pun materi yang dibahas mencakup profil manajemen pengelolaan pasar, inovasi dan transformasi pasar rakyat, penataan pasar rakyat, pembinaan pedagang pasar rakyat, manajemen risiko pasar rakyat, pengelolaan sarana dan prasarana pasar, serta pengelolaan dan penerimaan retribusi pasar rakyat. Sekretaris Diskop UKM Perindak Kabupaten Tabalong, Karmiani menjelaskan, Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi pengembangan SDM pengelola pasar, lantaran kabupaten ini dinilai memiliki pengelolaan pasar rakyat yang sangat baik, serta didukung dengan dua pasar rakyat yang sudah berbasis SNI. Untuk Kabupaten Tabalong, kami berproses juga mau menuju SNI, terutama pasar bersinar, yaitu pasar bersih, sehat, indah, aman dan nyaman. Nah, ini kita harapkan nanti ke depan kita ajukan juga sebagai pasar ber-SNI. Makanya kita adakan BIMTEK atau pembelajaran di Kabupaten Sleman ini. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, Tina Hastani mengatakan bahwa pasar berbasis SNI sendiri memiliki banyak kelebihan, diantaranya tingginya kepercayaan masyarakat karena kondisi pasar yang aman dan nyaman, sehingga berdampak pada kesejahteraan pedagang. Yang pertama, kepercayaan terhadap masyarakat karena pasarnya nyaman, aman, lengkap. Aman itu baik dari bencana sosial maupun bencana alam, seperti itu. Jadi, kepercayaan. Jadi, untuk kesana, mereka, masyarakat, sudah tidak ragu-ragu lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesejahteraan pedagang. Karena di situ tempatnya nyaman, bagus, tentu saja pengunjungnya juga banyak. Jadi, kesejahteraannya meningkat. Termasuk selama sehari, mereka berjualan itu bisa sehat, kemudian nyaman, bisa bekerja dengan baik. Tina menambahkan, jika ingin mewujudkan pasar rakyat berbasis SNI, perlu adanya kemauan yang kuat serta kontribusi dari berbagai pihak. Mulai dari peran dan dukungan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana dan prasarana, serta kemajuan dan kontribusi dari para pedagang dan juga masyarakat. Maria Ulpah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.